Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa sikirillah wa nimatillah wa la khaula wa la quatila billahil alihil alim Nah, seringkali saya mengingatkan kepada saudariku semuanya bagaimana cara kita untuk mengamalkan suatu amalan yang memang dikhususkan untuk usaha itu bagaimana? Apakah usaha itu tanpa dengan amalan bisa jalan? dan apakah amalan tanpa usaha itu bisa jalan? Nah, di tayangan video kali ini saya ingin membahas ataupun memberi pengertian cara melakukan amalan yang tepat Seperti halnya kemarin, saya pernah mengajari yang mana amalan tersebut bisa Anda amalkan setiap saat yaitu dengan mengamalkan inna atau inna kalkausar ya, inna atau inna kalkausar itu khusus untuk usaha apapun dengan dalih pelarisan begitu inna atau inna kalkausar Nah, cara mengamalkan inna atau inna kalkausar dengan tepat itu bagaimana? Sebenarnya mudah sekali bagi diri Anda, para saudariku semuanya yang memang bisa melakukannya dan semua itu bergantung dari diri Anda bukan dari orang lain dan bukan dari tetangga melainkan dari diri Anda sendiri Nah, caranya mengamalkan inna atau inna itu bagaimana? Jadi, tayangan video ini benar-benar Anda dengarkan benar-benar Anda pahami jadi Anda nantinya bisa mengamalkan inna atau inna kalkausar ya amalnya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim sebelum Anda melakukan usaha melakukan aktivitas maka keluar rumah bahwasannya Anda niatkan Bismillahirrahmanirrahim niat inksun mencari rezeki dan menafkahi keluarga niat inksun mencari rezeki untuk menafkahi keluarga ataupun melunasi hutang-hutang seperti itu lalu setelah itu Anda bisa baca inna atau inna kalkausar dan sebelum Anda membaca inna atau inna kalkausar wajib Anda baca basmalah dahulu Bismillahirrahmanirrahim 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 lalu baca inna atau inna kalkausar inna atau inna kalkausar inna atau inna kalkausar tiga kali cukup yang penting Anda istiqomah istiqomah itu bagaimana? tidak hanya satu kali dalam ucapan namun besok pagi lagi besok pagi lagi besok pagi dan lagi dan lagi dan lagi seperti itu sesambil Anda ikhlas untuk membacanya ikhlas itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim saya saat ini pusing tapi saya yakin Allah saat ini memberikan jalan rezeki saya yang terbaik dari amalan inna atau inna kalkausar ya jadi setiap kali Anda mau pergi mau beraktifitas maka bacalah inna atau inna kalkausar karena amalan tersebut insyaallah menunjang untuk melariskan usaha Anda untuk melariskan dagangan Anda apapun yang Anda lakukan tidak hanya di toko tidak hanya di lapangan bahkan marketing pun juga bisa silahkan amalkan jika kurang jelas nantinya Anda bisa chat langsung kepada staff saya jika memang ingin berkonsultasi saya langsung melalui Mbak Sinta di 081-2255-83x35 ya nah itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya seperti itu yang paling penting istiqomah kunfaya kun tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah bergenda kunfaya kun ya terima kasih telah melihat dan mengikuti tayangan video saya kali ini semoga tayangan video kali ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan salam dari saya Master Hilman jika ada salah-salah kata pun saya mohon maaf sebesar mungkin dan jika ada kebenaran itu hanya pemilik anugerah Allah SWT oleh karena itu saya pamit undur diri Wallah mu'afiq wa'abit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu liwa dunia walakhirah terima kasih sampai jumpa di lain video